selamat menikmati nomor telepon dan kadang nomor teleponnya itu format yang dimasukkan atau diketik itu berbeda-beda, ini akan menyulitkan jika nanti kita ingin memproses datanya jadi agar tampak rapi, kita bisa seragamkan dengan pertama kita menghilangkan simbol-simbol atau komponen yang tidak kita inginkan di dalam nomor telepon ini jadi ada strip, ada buka kurung, tutup kurung ada spasi misalnya dan itu kita bisa gunakan fungsi regex regex itu apa sih teman-teman bisa buka aja di help.librooffice.org disini bisa dicari regex nanti akan muncul seperti ini jadi fungsi regex itu isinya adalah text jadi text yang ingin diolah lalu ekspresinya lalu ingin digantikan dengan apa dan ini tanda atau kejadian contoh kasusnya ini misalnya regex ini data yang dimasukkan lalu misalnya yang ingin diganti itu digit jadi semua digit itu akan diganti ke Z seperti itu jadi kalau tanpa G kalau disini ada G nya kalau tanpa G dia hanya mengubah pada awal kata jadi awal kata jadi setiap awal kata yang berupa digit angka itu akan diganti ke Z sedangkan kalau kita tambahkan G semua komponen disini atau data yang ada disini yang berupa angka akan digantikan dengan Z jadi hasilnya seperti ini setiap angka diganti dengan Z disini juga ada contoh-contoh lainnya misalnya kita mau mengganti angka tertentu kita mau hapus nah ini 126 digantikan dengan kosong jadi hilang 3 4 5 disini ada disini hilang oke seperti itu jadi kalau teman-teman mau baca lebih lanjutnya bisa langsung ke halaman ini aja ini banyak informasi dan akan kita gunakan juga jika diperlukan sepanjang video tutorial LibreOffice ini oke sekarang kita lanjut ke file LibreOffice nya disini kita kita copy aja nah seperti yang sudah kita tadi pelajari disini ada text nah text ini kita tidak ketik jadi kita ambil saja dari cell yang kita ingin olah datanya jadi F5 lalu kemudian disini adalah simbol-simbol yang kita ingin hilangkan jadi dalam kurung buka buka kurung tutup kurung titik strip dan lainnya teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan lalu dia akan diganti dengan kosong seperti ini jadi ini ada titik 2 kosong titik 2 jadi dihapus lalu lalu ditambahkan G disini jadi setiap perforofnya gitu kalau mengandung simbol akan dihapus coba kita enter nah tadinya disini ada strip lalu dihilangkan lalu disini misalnya ini buka kurung tutup kurung kita terapkan dia akan menghilang kalau kita hapus contoh kita hapus ini tutup kurungnya nah dia akan masih ada tutup kurungnya karena dia dia termasuk ke dalam yang akan diganti seperti itu bisa kita terapkan langsung nah disini spasi hilang strip jadi semuanya hanya berupa angka seperti itu kemudian kita akan menghitung jumlah karakternya jadi berapa sih berapa digit si nomor telepon ini kita menggunakan lane sama seperti tadi kita bisa cari disini juga kita ketik aja lane nah disini ada penjelasan jadi dia akan menghitung berapa banyak huruf yang ada di dalam sel tersebut disini ada 9 coba kita hapus misalnya disini kita hapus 2 dia akan jadi 7 jadi tinggal tambahkan lane lalu ini fungsi regex yang tadi ini fungsi regex yang ada di kolom ini tinggal ditambahkan lane jadi kita sudah bisa menghitung jumlah karakternya kita kembalikan kemudian kita akan lanjut ke leading 0 leading 0 untuk apa sih jadi kan kita bisa ketik 1 2 3 10 kemudian angkanya semakin banyak ini kan tidak bagus seperti ini juga ya jadi agar digitnya sama jadi 3 digit disini cuma 1 kita bisa edit kita klik 1 kolom ini kita klik format cell lalu leading 0 misalnya 2 oke dan ini ada 0 karena ada 2 digit jadi 0 ada 0 1 di belakang huruf 1 seperti itu tapi kalau di puluhan tidak ada kan ya sementara disini ada ratusan jadi kita bisa tambah lagi leading 0 jadi 3 ini teman-teman bebas sesuai dengan kebutuhan saja kalau semakin banyak bisa ditambah lagi nah seperti ini oh ya untuk file contoh yang kita gunakan kali ini bisa teman-teman download nanti saya akan taruh link downloadnya di kolom deskripsi oke sekian video kali ini kita akan lanjutkan di pembahasan lainnya di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih